Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 19 Sumur pertama yang pernah menjadi tempat tahanan kakek Culem Hock yang berada di tempat itu juga, tidak terlalu jauh dari situ, telah ditutup dengan batu-batu sehingga tidak nampak lagi lubangnya. Sumur kedua ini lebih besar, juga amat dalam karena kalau di jenguk dari atas, tidak nampak dasarnya, hanya gelap menghitam. Sebetulnya, tanpa tambang sekalipun Yohon akan mampu menuruni sumur itu dengan merayap, akan tetapi lebih mudah menggunakan tali. Juga untuk naik kembali, akan jauh lebih mudah kalau ada talinya. Hampir seratus orang anggota Tian Lipang sudah berkumpul di tempat itu, mengelilingi sumur tua, wajah mereka tegang. Seorang di antara mereka menyerahkan segulungan tali yang kuat dan panjang kepada Ong Seng Bu. Tai Hiap, apakah tali ini memenuhi syaratannya Seng Bu sambil memperlihatkan tali itu kepada Yohon? Yohon menerima gulungan tali, kemudian melepas ujungnya ke dalam sumur setelah ujung itu diikatkan kepada sebongkah batu. Ternyata sumur itu dalam sekali dan sampai lama barulah batu di ujung tali tiba pada dasar sumur. Tali itu memang cukup panjang dan kuat. Setelah batu tiba pada dasar sumur dan tali mengendur, masih ada sisa 3-4 meter. Yohon lalu melibatkan sisa tali itu pada sebatang pohon dekat sumur, lalu menyerahkan ujungnya kepada Seng Bu. Jaga dan pegangi ujung tali ini, aku akan segera turun ke bawah. Kalau aku sudah memberi tanda tarikan 3 kali pada tali, maka kau boleh tarik aku keluar. Baik, Yoh Tai Hiap. Harap Tai Hiap berhati-hati, siapa tahu di bawah sana ada bahaya mengintai, kata Seng Bu. Jangan khawatir, aku sudah siap menghadapi apa saja, kata Yohon. Setelah berkata demikian, Yohon menuruni sumur melalui tali yang ujungnya dipegang oleh Seng Bu. Bagaikan seekor menyet saja, dengan cekatan dia menuruni tali itu, waspada memperhatikan ke bawah karena dia maklum bahwa seperti yang dikatakan Ong Seng Bu tadi, mungkin di bawah sana mengintai bahaya yang bisa mengancam keselamatannya. Sama sekali Yohon tidak pernah mengira bahwa bahaya mengintai dari atas, bukan dari bawah. Tadi dia telah menduga bahwa sumur itu menyerong, yaitu ketika dia mengulur tali yang ujungnya digantungi batu. Batu itu tadi menyentuh dinding sumur dan menggelinding ke bawah, tidak lagi tergantung bebas. Itu berarti bahwa sumur itu menyerong, tidak lurus ke bawah. Kini ternyata memang benar. Tubuhnya menyentuh dinding sumur yang kasar dan dia merayap terus. Dan nampaklah sinar dari samping, yang tidak nampak dari atas karena letaknya yang menyerong itu. Begitu kakinya menyentuh lantai batu, dia pun melihat lima sosok mayat yang sudah tinggal tulang di bungkus pakaian yang robek-robek. Lima orang. Dia teringat akan keterangan Ouseng Wu yang menceritakan bahwa yang dibawa masuk ke dalam sumur oleh bayangan hitam adalah Lau Kang Hui, Sukian, Tio Chu, Lau Kin dan Lusek. Lima orang tokoh Tian Lipang itu benar-benar sudah tewas di dasar sumur. Akan tetapi Johan melihat satu keanehan. Kedudukan lima sosok mayat itu bertumpuk, nampaknya seperti dilemparkan dari atas. Dia menghampiri mayat-mayat itu. Sudah tak dapat dikenal lagi, apalagi diselidiki sebab kematian mereka. Juga tempat itu hanya remang-remang saja, terlalu gelap untuk dapat memeriksa dengan teliti. Dia harus memeriksa ke dalam sana. Mungkin si pembunuh itu masih berada di dasar sumur yang ternyata dasarnya merupakan terowongan berbatu-batu. Dia pun melepaskan tali yang tadi masih dipegangnya, lalu berindap-indap memasuki lorong penuh batu-batu besar itu. Kalau benar ada orangnya, mungkin bersembunyi di balik batu besar. Dia sudah siap kalau-kalau ada serangan gelap dari dalam. Tidak ada penyerangan, tidak ada gerakan apapun dari dalam. Akan tetapi mendadak terdengar suara bersiutan dari atas. Johan terkejut melihat tali yang dipakai turun tadi kini menyambar turun seperti seekor ular yang panjang sekali. Tali itu dilepas dari atas. Sejenak dia tertegun karena heran dan kaget, akan tetapi cepat dia menarik tali itu karena dalam sekejap metu dia yakin bahwa tali itu akan ada gunanya baginya. Dia masih belum dapat menduga mengapa Oh Seng Bu melepaskan tali itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari atas yang bergema ke bawah dan dia terkejut. Itulah suara Oh Seng Bu. Dia tahu bahwa orang yang bisa melepas suara tawa mengandung hitam amat kuat seperti itu tentulah memiliki ilmu kepandayan tinggi. Suara tawa itu disusul sorak-sorai dan tiba-tiba saja terjadi hujan batu dari atas sumur. Johan melompat lebih dalam lagi dan cepat dia mendorong sebuah batu besar sekali ke depan terowongan sehingga hujan batu itu tidak sampai menggelundung ke dalam terowongan, melainkan tertahan oleh batu besar dan terus bertumput menutupi lubang sumur. Kini mengertilah dia. Oh Seng Bu dan para anggota Tian Lipang telah berhianat dan dia telah tertipu. Oh Seng Bu berhasil memancingnya memasuki sumur dan sumur itu lalu ditimbuni batu. Johan pada dasarnya adalah seorang yang mempunyai iman yang kokoh kuat kepada Tuhan, karena itu dia tidak menjadi gugup. Mati hidupnya sudah dia serahkan kepada kekuasaan Tuhan. Ia akan berusaha sekuatnya mempertahankan hidupnya, akan tetapi berhasil atau gagalnya dia serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu bahwa tidak mungkin dapat keluar melalui sumur yang sudah tertutup banyak batu itu. Dia tidak mati tertimpa batu karena batu besar tadi merupakan pengganjal dan penghalang batu-batu kecil memasuki terowongan. Dia tidak akan mati tertimbun batu. Juga agaknya dia tidak akan mati kehabisan nafas karena masih ada saluran udara segar di situ, mungkin masuk melalui celah-celah batu, seperti juga sinar matahari yang dapat masuk ke situ. Dia tidak akan mati kehasan, karena dinding itu basah dan tidak sukar menampung air dengan membuat lekukan pada dinding basah untuk menampung air. Dia akan mati kelaparan? Mungkin, kalau dia tidak dapat keluar dan kalau di tempat itu tidak terdapat benda yang bisa dimakan. Johan menggulung tali dan duduk di atas gulungan tali supaya tidak basah. Dia duduk bersilah dan membiarkan hati serta pikirannya tenang. Dia membutuhkan ketenangan. Dalam menghadapi bahaya, ia harus dapat tenang agar akal pikirannya bisa digunakan sebaik-baiknya, dan di dalam ketenangan itu kepasrahannya kepada kekuasaan Tuhan dapat lebih mendalam. Sementara itu, di atas sumur, Oh Seng Bu tertawa gembira ketika bersama para anak buah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, menimbun sumur tua itu dengan batu. Hahaha, Johan, rasakan sekarang engkau, mampus di dalam sumur tua, menjadi setan penasaran. Sin Chiang Tai Hiap, engkau tidak lagi menjadi penghalang bagiku. Akan tetapi Oh Beng Bu segera menghentikan tawanya pada saat dia melihat Cukim Giok datang berlari-larian. Gadis itu mendengar sorak-sorai anak buah Tian Lipang, merasa tertarik dan segera datang ke tempat itu. Ia masih sempat melihat anak buah Tian Lipang melempar-lemparkan batu ke dalam sebuah sumur tua. Hal itu membuat ia merasa heran sekali. Oh Tangcu, apakah yang telah terjadi? Tanya gadis itu heran sambil mendekati Seng Bu. Seng Bu segera memasang wajah yang serius. Ayuh, hampir saja aku pun celaka menjadi korban kelihayaan Johan, Nona. Mari kita bicara di dalam dan akan ku ceritakan semua. Kepada anak buahnya dia memesan agar sumur itu ditutup sampai tidak nampak lagi lubangnya. Kemudian dia mengajak Cim Giok kembali ke bangunan induk yang menjadi pusat perkampungan Tian Lipang. Setelah mereka duduk berdua di dalam kamar belakang, Cim Giok dengan hati tegang bertanya, Ceritakan, Pangcu, apakah yang telah terjadi dan di mana adanya Sinci yang tai hiap Yohan? Seng Bu menghela nafas dan tiba-tiba dia mengeluh. Wajahnya merubah pusat dan nafasnya ternah. Aduh, Seng Bu memejamkan matanya dan tangan kirinya menekan ke arah dada kanannya. Tentu saja Kim Giok terkejut bukan main, cepat bangkit dan menghampiri pemuda itu. Oh Pangcu, ada apakah? Engkau, terluka. Sambil menekan dada kanan dengan telapak tangannya, wajah Seng Bu menyeringai kesakitan, napasnya sesak, lalu dia menjawab terengah-engah, dia memang liai, sekali, dan jahat kejam. Dia, dia tadi tiba-tiba memukulku, di dekat sumur, dan aku nyaris terjungkal, akan tetapi, aku mampu bertahan, aku terus melawan, dibantu oleh saudara-saudaraku, Akhirnya kami berhasil, dia terjatuh ke dalam sumur, akan tetapi aku, aku terkena pukulannya. Ah Kim Giok terbelalat. Dan kalian, tadi menimbun sumur itu dengan batu? Dia terkubur hidup-hidup gadis itu memandang ngeri. Aih, Nona, engkau tidak tahu, dia amat kejam dan liai, kalau berhasil lolos, kami semua tentu akan dibunuhnya. Lihat, lihatlah bekas tangannya ini, Seng Bu merobek baju di dadanya. Metu yang indah itu semakin terbelalak kaget. Dada Seng Bu, di bagian kanan, terdapat bekas telapak tangan dengan lima jarinya, menghitam. Oh Hakim Giok menahan teriakannya. Ini, pukulan, mautnya, untung aku sudah berjaga diri, tapi nyari bukan main, awih. Seng Bu terkulai dan dia tentu akan terjatuh dari kursinya kalau saja Kim Giok tidak cepat-cepat merangkulnya. Melihat Seng Bu pingsan, Kim Giok memondongnya dan merebahkannya di atas lantai. Ia mengurut kedua pundak dan tengkuk pemuda itu, dan tidak beberapa lama kemudian Seng Bu membuka macu kembali. Aduh! Bagaimana rasanya, Pangju? Nona, pukulan itu amat beracun, dan hawa beracun itu harus cepat dibersihkan dengan pengorahan Seng Kang. Maukah, maukah engkau membantuku, Nona? Aku, aku lemah sekali. Tentu saja, Pangju. Bagaimana aku dapat membantumu? Tempelkan kedua telapak tanganmu di punggungku, kemudian kerahkan Seng Kang agar kekuatan kita dapat bersatu mendorong keluar hawa beracun itu. Baik, Pangju. Melihat Seng Bu berusaha bangkit duduk dengan susah payah, tanpa ragu Kim Giok membantunya duduk bersilah. Ia membantu pula Seng Bu membuka bajunya sehingga punggungnya nampak. Ia pun lalu bersilah di belakang pemuda itu, menempelkan kedua telapak tangannya di punggung itu dan memejamkan mata, mengerahkan Seng Kang untuk membantu pemuda itu mengusir hawa beracun. Diam-diam Seng Bu menggunakan tangan kiri mengusap dan menekan dada yang ada tanda telapak tangan menghitam. Perlahan-lahan, tanda menghitam itu pun lenyap. Kim Giok yang kurang pengalaman sama sekali tak menyangka bahwa noda hitam itu dibuat oleh Seng Bu sendiri ketika dia menekan dada kanannya tadi. Dengan kepandainya yang aneh, pemuda itu dapat membuat kulit dadanya kehitaman seperti terkena pukulan beracun. Perlahan-lahan pernapasan Seng Bu menjadi normal kembali dan dia pun memutar tubuhnya, memegang kedua tangan gadis itu dan menatapnya dengan pandang macap penuh kasih sayang. Kim Giok juga menatapnya dan gadis itu menunduk malu. Giok Moi, adik Giok, terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Dengan tersipu Kim Giok menarik kedua tangannya, lalu bangkit berdiri dan memutar tubuh membelakangi pemuda itu agar tidak kelihatan bahwa ia merasa malu sekali. Ih, Pangcu! Kim Giok, setelah apa yang engkau lakukan kepadaku tadi, apakah kita masih harus bersungkan-sungkan? Jangan menyebut Pangcu kepadaku, sebutan itu terlampau kaku. Giok Moi, aku merasa engkau bukan seperti seorang sahabat baru, melainkan seperti sudah bertahun-tahunku kenal. Jangan menyebutku Pangcu, aku akan merasa bahagia kalau engkau menyebut aku Koko, Kanda. Bu Koko, engkau terlalu berlebihan. Apa yang kulakukan tadi hanya sekedar membantu engkau mengusir hawa beracun. Apakah sekarang engkau sudah sembuh, sudah sehat kembali? Lihatlah, Giok Moi, tidak ada bekasnya lagi. Lihatlah. Kim Giok membalikkan tubuhnya dan sekilas memandang ke arah dada yang telanjang itu. Dada yang bersih kulitnya, tak lagi nampak tanda telapak tangan menghitam seperti tadi. Dia merasa lega dan girang, akan tetapi juga malu dan dia tersipu, menundukkan muka tidak mau memandang lagi. Buko, pakailah pakaianmu. Engkau membuat aku merasa malu. Seng Bu tertawa. Hahaha, setelah kita menjadi sahabat baik seperti ini, perlukah kita merasa sungkan dan malu? Moi-moi. Entah mengapa, aku sudah tidak merasa malu sama sekali terhadap dirimu, seolah-olah kita telah akrab selama bertahun-tahun. Seng Bu membetulkan bajunya yang robek di bagian dada dan dia nampak senang sekali. Memang hatinya amat gembira. Johan, orang yang paling ditakutinya, telah tiada. Dan sekarang dia bisa melihat tanda-tanda bahwa Chu Kim Giok, gadis yang dicintanya, jelas memperlihatkan tanda-tanda suka kepadanya. Setidaknya, gadis ini tadi sudah sangat mengkhawatirkan keadaannya dan tanpa malu-malu suka membantu mengobati dirinya. Sekarang mereka duduk berhadapan, hanya terhalang oleh meja kecil. Beberapa kali pandang mati mereka bertemu dan dalam pandangan mati itu saja sudah terpancar perasaan hati masing-masing, meskipun terkandang Kim Giok menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Giok Moi, kenapa engkau menunduk dan kelihatan malu-malu? Habis, engkau memandangku seperti itu. Seperti apa seng bu menggoda? Pandang matamu membuat aku merasa canggung dan malu, buko. Mendadak seng bu memegang kedua tangan gadis itu yang berada di atas meja dan menggenggam tangan itu. Giok Moi, apakah aku masih perlu menjelaskan lagi apa artinya pandang mataku itu? Aku memandangmu penuh kasih sayang. Aku cinta padamu, Giok Moi. Kim Giok menundukkan mukanya yang sekarang menjadi merah sekali. Bagaimana, Giok Moi? Marahkah engkau akan kelancanganku ini? Kim Giok menggelengkan kepala, masih tetap menunduk. Lalu, kenapa engkau hanya diam saja? Apakah engkau tidak sudi menerima perasaan cintaku? Kini gadis itu mengangkat mukanya yang kemerahan. Buko, aku pun kagum dan suka padamu. Akan tetapi, kita tidak perlu tergesa-gesa membicarakan perasaan kita itu. Kita baru saja berkenalan dan jika kita telah menjadi sahabat baik, itu sudah menyenangkan sekali, bukan? Sengbu seorang yang cerdik. Ia memang benar-benar mencinta Kim Giok sepenuh hatinya. Dia tidak ingin membuat gadis itu tidak senang atau menjadi rikuh. Dia bahkan rela melakukan apa saja untuk gadis yang dicintanya itu. Baiklah, Giok Moi. Maafkan aku. Kita memang telah menjadi sahabat baik, dan biarlah urusan antara kita itu kita bicarakan kelak seperti yang kau kehendaki. Aku hanya ingin agar engkau tahu betul bahwa engkau lah satu-satunya wanita yang tinggal di dalam hatiku. Lega rasa hati Kim Giok dan dia menjadi semakin suka kepada pemuda yang penuh pengertian itu. Terima kasih atas pengertianmu, Buko. Sekarang mari kita bicara mengenai apa yang terjadi tadi. Aku masih merasa amat heran kenapa Sinci yang tai hiap hendak membunuh dirimu setelah dia juga membunuhi banyak tokoh Tian Lipang. Aku pernah mendengar namanya yang dipuji-puji oleh para pendekar dari dua keluarga besar pendekar Istana Pulau Eas dan Istana Gulun Pasir. Mereka menyatakan bahwa Sinci yang tai hiap adalah seorang pendekar yang budiman dan bijaksana. Akan tetapi kenapa di sini dia menjadi begitu kejam dan jahat? Oh sengguh menghela nafas panjang. Aku tidak heran dan sebaiknya engkau juga tidak perlu mengherankan hal itu, Giok Moi. Kedudukan dan kekuasaan sering membuat orang lupa diri. Dia hendak menguasai Tian Lipang, hendak menonjolkan diri sendiri dan menguasai dunia lewat Tian Lipang. Akan tetapi, aku mendengar bahwa dia telah diangkat menjadi pemimpin Tian Lipang, hanya kedudukan ketua lalu dia serahkan kepada mendiang Lau Pangcu. Kenapa dia malah membunuh Lau Pangcu dan beberapa orang tokoh Tian Lipang, dan sekarang hendak membunuhmu pula? Sungguh aku tidak mengerti. Giok Moi, agaknya engkau hanya mengerti ekornya tidak mengerti kepalanya. Memang benar dia menjadi pemimpin besar Tian Lipang seperti dikehendaki oleh para tokoh tua Tian Lipang. Namun sikapnya tidak sejalan dengan sikap para pimpinan Tian Lipang. Dia tidak suka Tian Lipang menggunakan kekerasan menentang pemerintah penjajah, bahkan dia tidak setuju bersama-sama berjuang mengusir penjajah mancu dari tanah air. Bahkan mungkin sekali dia hendak membawa Tian Lipang supaya menjadi antek penjajah. Itulah sebabnya dia membunuhi para pimpinan Tian Lipang yang mempunyai pendirian tegas-tegas menentang penjajah. Melihat betapa aku yang diangkat menjadi ketua sedang menghimpun tenaga, bekerjasama dengan Pak Kua Pai dan Pak Lian Pai, juga dengan kelompok pejuang lain, dia menjadi marah. Dengan berpura-pura hendak menyelidiki kematian para pimpinan Tian Lipang di dekat sumur tua itu, mendadak-dak menyerangku dan hendak membunuhku dan melemparku ke sumur tua seperti yang dia lakukan terhadap para pimpinan yang lain. Untung para dewa masih melindungiku dan sebaliknya dia yang terlempar ke dalam sumur tua itu. Aih, cukim Giyok menghela nafas panjang. Ayah dan ibu juga pernah mengatakan bahwa kedudukan memang suka membuat orang menjadi kejam. Kuharap saja engkau tidak ikut-ikutan mabuk kekuasaan, buko. Tak mungkin, Giyok moi. Apalagi kalau engkau suka membantuku dan selalu berada di sampingku. Sejak Tian Lipang berdiri, nenek moyangku adalah pejuang-pejuang yang gigih, yang rela mengorbankan nyawa demi membela nusa bangsa. Aku melanjutkan cita-cita mereka, dan aku akan berjuang semata metu demi membebaskan rakyat dan tanah air kita dari cengkeraman penjajah mancu, bukan untuk mencari kedudukan atau harta benda. Tentu engkau percaya kepadaku, bukan? Tentu saja aku percaya padamu, buko. Kalau tidak percaya, tentu aku tidak akan suka membantumu. Dan selanjutnya, langkah apa yang akan kau ambil? Aku akan mengadakan perundingan dengan para pimpinan puncak Pat Kua Pai serta pelian kau, juga kelompok pejuang yang lainnya. Seperti juga penderian orang-orang sombong, macam Yohan, Masih banyak tokoh dunia Kang Owi yang mengambil jalan sendiri, membeda-bedakan kelompok dan tak mau bekerja sama untuk menghancurkan penjajah. Kera kerja sendiri-sendiri ini, apalagi kalau disertai persaingan, menimbulkan pertentangan di antara para pejuang sendiri. Hal ini hanya melemahkan perjuangan dan memperkuat kedudukan pemerintah penjajah. Oleh karena itu, kita haruslah berusaha untuk lebih dulu menundukan para kelompok dan tokoh dunia persilatan. Kalau seluruh dunia Kang Owi sudah dapat bekerja sama, ku kira menggulingkan pemerintah penjajah mancu bukan merupakan hal yang sukar lagi. Kim Giok yang sudah benar-benar jatuh cinta kepada pemuda itu sangat tertarik dengan gaya bicara dan sikap sembuh. Dia mengangguk-angguk dan merasa kagum karena ia menganggap bahwa pendapat pemuda itu tepat. Sedikit banyak, ayah ibunya juga telah menanamkan perasaan cinta tanah air dan bangsa kepadanya, juga telah menceritakan tentang kekuasaan bangsa mancu yang menjajah bangsanya. Pendapatmu itu tepat sekali dan aku akan membantumu, bu Koko katanya penuh semangat. Tentu saja senggu menjadi girang bukan main. Terima kasih, Giok Moi. Dengan adanya engkau di sampingku, bintang dan bulan di langit pun akan dapat kuraih. Mereka saling pandang dengan senyum mesra dan ketika mereka mendengar suara gaduh kembalinya anak buah Tian Lipang, mereka pun keluar dari ruangan itu. Atas dan tuan yang sungguh-sungguh dari Siang Kuan Kok, Oh Senggu memperoleh kemajuan pesat dalam menyatuan kekuatan. Siang Kuan Kok yang sekarang dia angkat menjadi wakil ketua Tian Lipang, kemudian mendatangi banyak perkumpulan silat dan perguruan-perguruan silat yang terkenal. Mula-mula dia membujuk mereka untuk bekerja sama dengan Tian Lipang berjuang menentang pemerintah mancu. Kalau ada yang menolak, Siang Kuan Kok mengalahkan dan menundukkan para pimpinannya sehingga akhirnya perkumpulan itu menakluk juga karena takut dibasmi. Tentu saja dengan mudah Siang Kuan Kok pun mengajak mereka yang dahulunya memang sudah bersekutu dengan Pao Beng Pai agar kini bekerja sama dengan Tian Lipang akibat Pao Beng Pai telah dihancurkan pasukan pemerintah. Hanya ada satu-dua perkumpulan saja yang memiliki pimpinan yang terlampau kuat bagi Siang Kuan Kok. Untuk menalukan pimpinan perkumpulan yang lihai ini, Aung Seng Wu sebagai ketua Tian Lipang turun tangan sendiri dan selama ini, belum pernah ada yang mampu menandingi ilmunya yang aneh akan tetapi juga dahsyat bukan main. Tian Lipang menjadi semakin besar dan berpengaruh. Melihat kemajuan yang dicapai kekasihnya, tentu saja Kim Giyok merasa gembira dan kagum sekali. Beberapa kali dia menawarkan diri untuk memujuk kedua orang tuanya agar mau membantu perjuangan Tian Lipang karena kalau ayah ibunya suka membantu, tentu mereka itu akan dapat menarik perhatian para pendekar lainnya. Akan tetapi, Aung Seng Wu selalu menolak dengan halus. Belum tiba saatnya, Giyok Mui, ayah dan ibumu tentu akan merasa heran dan terkejut melihat hubungan kita yang akrab. Hal itu saja sudah membutuhkan pendekatan yang lembut. Apalagi jika ditambah dengan bujukan supaya mereka membantu perjuangan. Biarlah, nanti kalau Tian Lipang sudah kuat benar, aku sendiri yang akan menghadap mereka untuk melamarmu, dan kalau kita sudah menjadi suami istri dan orang tuamu menjadi mertuaku, tentu dengan sendirinya mereka akan membantu perjuangan kita. Kim Giyok tak membantah lagi. Sikap sengbu terhadap dirinya selalu lembut dan sopan, dan pemuda itu memegang janji, tidak pernah lagi bicara tentang cinta mereka seperti yang pernah dijanjikannya. Hal ini membuat ia menjadi semakin kagum dan suka, dan diam-diam ia pun sudah mengambil keputusan untuk memilih pemuda ini sebagai calon suaminya. Ong Sengbu memang cerdik luar biasa. Dia tahu bahwa latihan ilmu Bukek Hoat Keng yang ditemukannya di dalam sumur membuat ia berubah dan merasa aneh. Karena itu, setiap kali berlatih ilmu tersebut, dia selalu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, apalagi setelah kini Kim Giyok berada di Tian Lipang. Juga, dia melarang keras anak buahnya untuk melakukan perbuatan yang akan menjadi celaan orang, dan memerintahkan mereka agar bertindak seperti pejuang-pejuang yang gagah. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik Tian Lipang dan untuk menarik hati para pendekar agar mau bergabung dengan mereka. Untuk biaya perkumpulannya, diam-diam, tanpa kekerasaan yang menyolok, mereka masih menguasai semua tempat pelesir maupun tempat judi. Juga dengan halus tetapi mengandung ancaman maut, mereka bisa memeras para pedagang untuk setiap bulan menyerahkan uang sumbangan kepada Tian Lipang. Ada pula anggota yang tugasnya melakukan pencurian di rumah-rumah para hartawan dan bangsawan, akan tetapi mereka yang bertugas mencuri adalah anggota yang ilmu kepandainya sudah tinggi dan tiap kali melakukan pencurian, mereka selalu menutupi muka dengan kain hitam. Juga, mereka dipesan agar sampai mati pun tidak mengakui bahwa mereka adalah orang Tian Lipang, yaitu kalau mereka sampai tertangkap ketika melakukan pencurian. Pesan ini harus mereka taati, karena sengbu mengancam akan menyiksa dan membunuh seluruh keluarga anggota Tian Lipang yang tidak mentaati pesan itu. Demikianlah, dengan hasil yang cukup berlimpah, sengbu dapat semakin memperkuat Tian Lipang menjadi perkumpulan yang cukup mewah, walaupun kini tidak ada lagi anggota yang melakukan kejahatan secara berterang. Sebenarnya, semenjak kecil lo sengbu memang digemleng untuk menjadi seorang pendekar dan patriot. Sebelum dia secara kebetulan menemukan ilmu di dalam sumur tua dan mempelajarinya, dia adalah seorang murid Tian Lipang yang baik dan gagah perkasa. Bahkan mendiang lau kenghui menaruh harapan besar kepada muridnya ini. Akan tetapi, sejak dia melatih diri dengan ilmu bukek hoat keng secara keliru, terjadi kelainan pada batinnya, seakan-akan dia mendapat gangguan jiwa. Dia menjadi aneh, ganas, kejam, licik dan haus akan kekuasaan dan kemenangan. Watak aneh ini memang tidak begitu kelihatan, tidak menonjol apabila dia tidak sedang berlatih ilmu itu, akan tetapi telah menjadi watak kedua yang telah tendalam di dasar hatinya dan sewaktu-waktu dapat muncul secara tidak terduga, walaupun pada lahirnya dia nampak tetap sebagai seorang pendekar yang gagah dan baik. Pada suatu hari, Tian Lipang menerima banyak tamu yang memang diundang, yaitu para pimpinan perkumpulan yang sudah menakluk kepada Tian Lipang, dan ada pula beberapa orang pimpinan perkumpulan yang belum bekerjasama akan tetapi sengaja diundang dalam kesempatan itu untuk dibujuk dan diajak bekerjasama. Tak kurang dari 50 orang tokoh-tokoh keng waw yang hadir, sebagian besar dari mereka yang telah mau bekerjasama dengan Tian Lipang adalah mereka yang terdiri dari golongan hitam. Dalam pertemuan yang diadakan bagaikan dalam pesta ini, Cukim Giyok dipersilakan hadir. Tentu saja ia dianggap sebagai seorang tamu kehormatan dan kursinya berada di sebelah kanan kursi ketua Tian Lipang. Aung Seng Bu nampak tampan dan gagah pada hari itu, dengan pakaian yang baru dan wajahnya berseri menyaksikan betapa semua undangan datang hadir. Ini membuktikan bahwa Tian Lipang mulai dikenal dan ditaati. Siang Kuan Kuk yang juga nampak gagah dan berwibawa, duduk di sebelah kirinya, dan kehadiran tokoh besar ketua Pao Beng Pai ini saja sebagai pembantunya, sebagai wakil ketua, sudah menambah kewibawaan Aung Seng Bu sebagai ketua Tian Lipang. Kabar tentang kelihayan pemuda ini terdengar luas di dunia Kang Oung. Setelah semua tamu hadir dan disugui arak, Siang Kuan Kuk yang mewakili ketuanya, bangkit berdiri dan mengucapkan selamat datang dengan mengangkat secawan arak, mengajak semua yang hadir minum. Kemudian dia melanjutkan dengan suara lantang. Cui, Anda sekalian, tentu sudah mengenal saya. Tentu Cui merasa heran mengapa saya sebagai bekas ketua Pao Beng Pai yang sudah gagal dan hancur oleh pasukan pemerintah, sekarang bisa menjadi wakil Tian Lipang. Hendaknya Cui ketahui bahwa Tian Lipang merupakan satu perkumpulan yang sehaluan dengan Pao Beng Pai, yaitu perkumpulan para pejuang yang hendak merobohkan pemerintah penjajahan, kemudian membebaskan rakyat dan tanah air dari belenggu penjajah bangsa mancu. Oleh karena itu, bagi Cui yang belum mengadakan perjanjian kerjasama dengan kami, diharapkan saat ini juga menyatakan kesediaan untuk kerjasama itu, untuk membantu perjuangan kami, demi tanah air dan bangsa. Sambutan tepuk sorak menyatakan setuju dengan ucapan siang keanko itu. Dan para pemimpin kelompok yang datang sebagai tamu undangan dan belum bersekutu dengan Tian Lipang, segera menyatakan kesediaan mereka. Akan tetapi pada saat itu, para penjaga, yaitu murid-murid Tian Lipang yang berada di luar ruangan pertemuan, melaporkan dengan suara lantang. Rombongan pemimpin Butong Pai datang berkunjung. Semua orang terkejut dan merasa heran, termasuk Ong Seng Bu dan Siang Keanko. Butong Pai termasuk satu di antara partai-partai persilatan yang tidak dapat diharapkan untuk bekerjasama, yaitu partai-partai seperti Siaw Lim Pai, Kun Lun Pai, Gobi Pai dan Hoa San Pai yang menganggap diri mereka sebagai partai bersih dan yang tidak mau bergaul dengan kelompok lain yang mereka anggap kotor, hitam atau sesat. Bahkan Dau Lu Pao Beng Pai juga tidak berhasil menarik golongan itu sebagai tawan seterjuangan. Dan sekarang, rombongan pemimpin Butong Pai itu datang berkunjung. Dengan tenang sengbu dari siang keankok bangkit menyambut ketika lima orang Tosu itu memasuki ruangan dengan sikap mereka yang tenang dan gagah. Mereka terdiri dari lima orang Tosu yang berusia antara lima puluh sampai enam puluh tahun, dipimpin oleh Tian Tocu, Tosu yang berusia enam puluh tahun, berjenggot panjang dan memegang sebatang tongkat. Tosu ini adalah seorang ketua kudil yang menjadi cabang perguruan Butong Pai di kota Hun Kiang, kurang lebih lima puluh li dari Bukit Naga. Empat orang Tosu lainnya adalah adik-adik seperguruannya. Lima orang Tosu ini rata-rata memiliki ilmu silat Butong Pai yang telah tinggi tingkatnya. Jika Tian Tocu membawa sebatang tongkat, empat orang sutenya membawa pedang di punggung mereka. Pakaian mereka sederhana, dengan jubah Tosu yang lebar berwarna biru menyelimuti pakaian yang berwarna kuning muda, dan rambut mereka digelung ke atas. Sikap mereka tenang dan lembut. Siang Kankuk mengenal Tian Tocu karena tokoh Butong Pai ini pernah berkunjung ketika Pao Beng Pai mengadakan pesta ulang tahun, maka cepat-cepat dia mengangkat kedua tangan memberi hormat. Ahaha, kiranya Totiang Tian Tocu dan para Totiang tokoh Butong Pai yang kini datang berkunjung, ia menoleh kepada Seng Bu, dan berkata, Pang Cu, mereka adalah Tian Tocu Totiang dan para tokoh Butong Pai lainnya. Dan Cui Totiang, bapak pendeta sekalian, ini adalah Hou Tang Cu, ketua Tian Li Pang kami. Oh Seng Bu yang pandai membawa diri segera memberi hormat dan berkata, Maaf, karena Cui Totiang tidak memberi tahu terlebih dahulu akan kunjungan ini, maka kami terlambat menyambut. Silakan Cui mengambil tempat duduk. Lima orang Tosu itu tidak mempedulikan siang Kankuk, dan sejak tadi mereka semua mengamati Oh Seng Bu dengan penuh perhatian. Mereka sudah mendengar banyak berita tentang ketua baru Tian Li Pang yang sepak terjangnya mengejutkan. Kabarnya, ketua itu masih muda akan tetapi mempunyai ilmu kepandayan tinggi, bahkan menarik bekas ketua Pao Beng Pai yang terkenal sebagai seorang datuk itu menjadi wakilnya. Juga bahwa kini Tian Li Pang sudah menaklukan hampir semua kelompok dan kekuatan di dunia Kang Ou. Melihat bahwa ketua itu memang masih muda, bersikap lembut dan sopan, mereka lalu mengangkat kedua tangan depan dada. Sian Chai, kata Tian To Chu sambil memandang kagum. Kiranya Oh Pang Chu, ketua Tian Li Pang masih amat muda, akan tetapi telah membuat nama besar. Terima kasih, kami datang hanya untuk melihat bukti dan mengajukan beberapa pertanyaan, bukan untuk bertamu. Kami bahkan tak tahu bahwa pagi ini Tian Li Pang sedang mengadakan pertemuan dengan banyak tokoh Kang Ou. Tosu itu memandang ke sekeliling dan mendapat kenyataan bahwa yang hadir adalah orang-orang Kang Ou dari daerah itu. Sebagian besar di antara mereka ialah golongan hitam. Bahkan ada pendetap Lian Kau dan Paet Kua Pai hadir pula di situ. Oh Seng Bu mengerutkan alisnya, akan tetapi hanya sebentar dan wajahnya sudah cerah dan ramah kembali. Kalau begitu kehendak Tosu yang, silakan. Begini Oh Pang Chu, sejak Shin Chiang Tai Hiap, yaitu Yo Tai Hiap yang menjadi pemimpin Tian Li Pang dan kemudian kedudukan ketua diserahkan pada Pang Chu Lau Kang Hui, Tian Li Pang terkenal sebagai perkumpulan pejuang yang gagah berani dan bijaksana, bahkan berhubungan dekat dengan para pendekar di dunia perselatan. Akan tetapi, tiba-tiba saja kami mendengar bahwa Tian Li Pang mengalami perubahan. Kabarnya, para pemimpinnya terbunuh dan kedudukan ketua dipegang oleh Oh Pang Chu. Yang lebih mengherankan lagi, menurut desas-desus itu, para pimpinan Tian Li Pang yang lama itu dibunuh oleh Yo Tai Hiap. Kami semua merasa heran dan sama sekali tidak percaya, hanya karena urusan itu merupakan urusan dalam Tian Li Pang, kami terpaksa berdiam diri. Tetapi, melihat sepak terjang Tian Li Pang akhir-akhir ini, terpaksa Pinto dan adik-adik seperguruan memberanikan diri lancang berkunjung untuk mengajukan pertanyaan kepada Pang Chu. Tuh Ye U, kalau hendak bertanya, tanya saja. Mengapa berbelit-belit seperti itu tiba-tiba siang keankok berseru dengan suara lantang karena kakek ini sudah tidak sabar lagi mendengar ucapan Tosu Butong Pai itu. Benar, Totiang, tanyalah, kami tidak menyembunyikan sesuatu, kata sembuh. Oh Pang Chu, kami melihat betapa Tian Li Pang sudah mengubah seluruh sikapnya. Tian Li Pang menaklukan hampir semua perkumpulan dan kelompok para pejuang, mengadakan hubungan dengan semua pihak tanpa pilih bulu. Tian Li Pang menguasai pula semua tempat hiburan, tempat maksiat, dan Tian Li Pang melakukan pemerasan kepada para hartawan. Padahal, semua ini tidak dilakukan ketika Lau Pang Chu masih menjadi ketua. Kenapa setelah para pimpinan Tian Li Pang tewas secara rahasia, tiba-tiba Lau Pang Chu yang menjadi ketua tanpa pengumuman kepada para kenalan, dan Lau Pang Chu mengadakan perubahan yang berlawanan dengan sikap Tian Li Pang dulu? Kami melihat Tian Li Pang telah menyimpang dari jalan benar, maka kami terus terang saja merasa curiga dengan perubahan ini. Yang lebih mengejutkan kami, adanya desas-desus disebarkan oleh orang-orang Tian Li Pang bahwa beberapa hari yang lalu, Lau Pang Chu telah membunuh Shin Chiang Tai Hiap Yohan di sini. Nah, itulah penasaran yang mendorong kami datang pada pagi ini, untuk minta penjelasan dari para pimpinan Tian Li Pang. Siang Kuan Kok bangkit berdiri dengan muka berubah merah dan mati melotot. Tosu Bu Tong Pai, kalian berani mencampuri urusan pribadi Tian Li Pang. Ong Seng Bu juga bangkit berdiri dan mengabarkannya. Sudahlah, Paman. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Tapi, Pang Chu. Mereka ini sungguh tidak tahu aturan. Paman Siang Kuan Kok, duduklah dan biarkan aku yang menangani urusan ini, kata pula Seng Bu. Nada suaranya mengandung sesuatu yang membuat Siang Kuan Kok duduk kembali dengan muka cemberut dan mati masih merah ketika dia memandang ke arah lima orang Tosu Bu Tong Pai itu. Untuk mendinginkan hatinya, dia pun menuangkan arak dari cawan ke dalam mulutnya. Kini Ong Seng Bu menghampiri lima orang Tosu itu dan berhadapan dengan mereka, sikapnya masih tenang saja. Chu Kim Giok yang sejak tadi hanya menjadi penonton yang berhati tegang, merasa kagum akan sikap kekasihnya itu. Betapa tenang dan lembutnya pemuda yang menjadi ketua Tian Li Pang itu. Gowi Totiang, Bapak Pendeta Berlima, kami akan menjawab semua pertanyaan dari Totiang tadi. Tadi Totiang Tian Tocu menyinggung mengenai terbunuhnya Suhulau Kang Hui dan beberapa orang pimpinan kami. Memang hal itu benar, dan pembunuhnya adalah Seng Chiang Tai Hiap Yohan. Hal ini bisa kami ketahui dari luka yang terdapat pada mayat korban karena pukulan itu hanya dapat dilakukan oleh Yohan saja. Mengapa dia melakukan semua pembunuhan itu? Mungkin untuk membalaskan sakit hati gurunya, kakek yang menjadi orang hukuman di sini karena menentang pimpinan. Mungkin juga dia hendak menguasai Tian Li Pang dan memusuhi kami yang berlawanan pendapat dan sikap dengan dia. Tentang perubahan yang terjadi di Tian Li Pang semenjak saya dipilih menjadi ketua, itu memang benar. Kami menganggap bahwa perjuangan bukan monopoli golongan pendekar saja, melainkan menjadi tugas setiap orang warga negara untuk menyelamatkan bangsa dari penjajah mancu. Kami berkeyakinan bahwa tanpa adanya persatuan dari semua pihak, perjuangan akan gagal. Oleh karena itulah, kami sengaja mengadakan hubungan dengan semua pihak yang menentang pemerintah, dan kami akan menundukan dan memaksa golongan yang menjadi antek penjajah untuk membantu perjuangan kami. Adapun penguasaan atas semua tempat pelesiran dan meminta sumbangan dari kaum hartawan, memang hal itu kami lakukan karena dari mana kami akan memperoleh biaya? Kalau tempat-tempat maksiat itu dibiarkan tanpa pengontrolan kami, tentu akan menjadi sarang golongan penjahat. Juga, apa salahnya mengajak para hartawan membantu perjuangan dengan menyumbangkan sedikit harta mereka? Bila kebijaksanaan kami mengenai perjuangan bangsa ini tidak cocok dengan keinginan pihak Butong Pai, maaf, hal itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Butong Pai. Selama ini kami sendiri pun belum pernah mencampuri urusan dapur dan kamar Butong Pai. Siancai, keterangan Oh Pangcu masuk di akal sungguh pun belum meyakinkan kami tentang Shin Chiang Tai Hiap. Lalu bagaimana dengan berita tentang tuasnya Shin Chiang Tai Hiap Yohan di tangan Pangcu? Benarkah itu, ataukah hanya berita isapan jempol belaka? Chu Kim Giok mengerutkan alisnya. Sikap tosu itu terlalu sombong, pikirnya, dan terlalu memandang rendah kepada Oh Seng Bu. Akan tetapi sikap ketua Tian Lipang itu tetap tenang menghadapi ucapan yang adanya tidak percaya dan meremahkan itu. To Tiang, Yohan memang muncul di sini dan dia berusaha untuk membunuhku. Dia datang dan pura-pura hendak menyelidiki kematian Su Hu dan yang lain-lain. Akan tetapi ketika berada di bagian belakang perkampungan kami, dia lalu menyerangku dan nyaris membunuhku. Masih untung aku dapat mempertahankan diri dan dengan bantuan para anggota Tian Lipang, kami berhasil membuat dia jatuh terjungkal ke dalam sumur tua dan tewas, walaupun aku sendiri harus menerima pukulan darinya. Sian Chai. Sin Chiang Tai Hiap adalah seorang pendekar budiman, seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bagaimana mungkin dia dapat dikalahkan demikian mudahnya? Cerita Pang Cu itu sukar untuk diterima begitu saja. Sepasang mati sengbu mencorong dan suaranya terdengar dingin sekali. Tot Yang tak percaya pada keteranganku. Bagaimana kami dapat percaya kata Tian To Chu? Jika kami sudah melihat buktinya, barulah kami dapat percaya. Tot Yang adalah seorang tokoh besar dan pemimpin Butong Pai. Bagaimana kini dapat bersikap seperti anak kecil begini tiba-tiba saja terdengar suara merdu dan lantang. Akulah yang menjadi saksi akan kebenaran keterangan Ong Pang Cu. Aku pula yang membantu dia mengobati luka di dadanya yang kena pukulan tangan Sin Chiang Tai Hiap Yohan. Semua orang memandang. Lima orang tosu Butong Pai kini memperhatikan Kim Giyok dengan pandang maca penuh selidik. Sian Chai, kalau boleh kami mengetahui siapakah Nona dan apa hubungan Nona dengan Ong Pang Cu. Tot Yang, Nona ini adalah Nona Chu Kim Giyok, puteri dari majikan Lembah Naga Siluman, pendekar Chu Kuntek. Dia keturunan keluarga Chu, penghuni Lembah Naga Siluman. Apakah Tot Yang juga meragukan ucapannya dan tidak percaya kata Ong Sen Bu? Lima orang tosu itu nampak kaget, akan tetapi Tian Tochu mengerutkan alisnya dan pandang matanya kepada gadis itu nampak ragu. Seorang gadis cantik manis bermata indah yang usianya paling banyak baru 18 tahun. Kalau benar gadis itu puteri keluarga yang amat terkenal itu, bagaimana dapat berada di Tian Lipang? Maafkan kami, Nona. Kami belum pernah melihat Nona, walaupun kami sudah pernah mendengar akan nama besar keluarga Lembah Naga Siluman. Bagaimana kami dapat yakin bahwa Nona adalah puteri majikan Lembah Naga Siluman? Singgak. Nampak sinar berkelebat menyilaukan Matu dan Kim Giyok sudah mencabut pedangnya. Pendeta yang sombong, lihatlah baik-baik, apakah engkau masih meragukan pedangku ini bentak Kim Giyok? Pedang Kuai Leong Kho Kiam nampak berkilat menyilaukan Matu dan ketika dicabut tadi, suara berdesinnya mengandung suara seperti harimau mengaun. Melihat pedang itu, Tian Tochu amat terkejut dan cepat dia memberi hormat. Kuai Leong Kho Kiam. Ah, maafkan kami, Nona Chu. Setelah Nona Maju sebagai saksi, kami tidak meragukan kebenarannya. Akan tetapi, yang membuat kami sulit untuk percaya adalah bagaimana mungkin Shin Chiang Tai Hiap dapat dikalahkah oleh Ong Pang Chu yang murid mendiang Lao Pang Chu. Padahal, Lao Pang Chu sendiri, gurunya, tidak akan mampu menandingi Shin Chiang Tai Hiap. Bukankah hal ini amat aneh dan sukar dipercaya? Gowi Totiang, kata O Seng Bu, suaranya terdengar dingin dan pandang matanya mencorong, apakah seorang murid harus lebih lemah dibandingkan gurunya? Ingatlah, Totiang, orang muda memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak untuk memperoleh kemajuan daripada gurunya yang sudah tua. Kalau Gowi masih belum percaya akan kemampuanku sehingga aku terpilih menjadi ketua Tian Lipang dan dapat menandingi Johan, silakan Totiang berlima maju dan menguji kemampuanku. Mendengar tantangan ini, lima orang Tosu Butong Pai saling pandang. Mereka adalah tokoh-tokoh Butong Pai, dan kini mereka berlima ditantang untuk menghadapi seorang pemuda. Hahaha, aku berani mempertaruhkan kepalaku bahwa lima orang kakek Butong Pai yang sombong ini tidak akan mampu bertahan sampai 30 jurus melawan Ong Pang Chu. Hahaha, kata Siang Kuan Kok sambil tertawa mengejek dan minum aratnya. Itulah ejekan yang amat merendahkan lima orang Tosu itu. Mempertaruhkan kepalanya. Akan tetapi ini bukan sekedar bualan kosong belaka. Siang Kuan Kok sudah mengenal lima orang Tosu itu dan tahu akan tingkat kepandayan mereka berlima. Dia sendiri pun akan mampu menandingi pengeroyokan lima orang Tosu itu, walaupun dia belum dapat memastikan bahwa dia akan berada di pihak pemenang. Kalau lima orang itu tidak disatukan, hanya sebanding dengan tingkatnya. Maka tidak mungkin mereka berlima mampu bertahan sampai 30 jurus menghadapi pemuda ketua Tian Lipang yang memiliki ilmu kepandayan aneh namun dahsyat itu. Tian Lipang sungguh memandang rendah Bu Tong Pai, dan kami ingin sekali membuktikan apakah ketua baru Tian Lipang memang seorang sakti yang mampu menewaskan Xin Chiang Tai Hiap. Oh Tang Cu, kami berlima mohon ketunjuk. Berkata demikian, Tian Tocu melintangkan tongkatnya di depan dada, sedangkan empat orang sutenya juga sudah mencabut pedang masing-masing dan mereka membuat suatu barisan Ngo Heng Tin, barisan lima unsur. Oh Seng Bu maklum bahwa dia harus memperlihatkan kepandainya. Bukan saja untuk menundukkan dan sekedar memberi hajaran kepada lima orang tosu yang sudah memandang rendah kepadanya itu, melainkan juga untuk mendatangkan kesan kepada mereka yang belum mau bekerja sama atau tunduk kepada Tian Lipang. Dia tahu bahwa peristiwa ini tentu akan disebar luaskan oleh mereka yang kini hadir, dan sebentar saja dunia Kang Ho akan mendengar betapa ketua Tian Lipang sudah mengalahkan lima orang tosu tokoh Bu Tong Pai. Dia lalu maju dan menghadapi kelima orang tosu yang sudah memasang barisan di tengah ruangan itu, di tempat yang cukup luas. Semua tamu menonton dengan hati penuh ketegangan. Terima kasih telah menonton!